FNF 2000, Senapan Serbu Futuristik Yang Paling Modern Hai hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina FNF 2000 dikembangkan oleh pabrikan FH Hairstyle dari Belgia pada tahun 1990-an Senapan Serbu ini dikembangkan sebagai pengganti Senapan Serbu FNFNC yang dirasa sudah tidak lagi mampu mengimbangi ritmik perang di masa depan Senapan ini muncul pertama kali dalam pameran pertahanan internasional pada tahun 2001 yang diadakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab F2000 adalah Senapan Serbu Modular Modern yang menggunakan sistem operasi gas operated dan mengusung rancang bangun berkonfigurasi bullpup Senapan ini menggunakan amunisi standar NATO kaliber 5,56 mm Panjang keseluruhan senjata ini hanya 69,4 cm kak dengan berat kosong 3,6 kg Menurut beberapa laporan, F2000 memiliki tingkat kestabilan yang sangat tinggi dimana titik berat senapan ini dirancang sedekat mungkin pada gagang pegangan yang berujung pada keseimbangan Senjata ini juga memiliki alur bentuk desain yang sangat halus Walaupun demikian, beberapa sumber melaporkan bahwa senapan ini tidak terlalu dapat diandalkan dan memiliki kinerja yang buruk Namun, sumber lain mengklaim bahwa itu adalah senjata yang sangat baik Kelebihan dalam dimensi yang kompak menjadi nilai lebih yang sulit disaingi senapan serbu seperti FNFNC atau AK-47 Dengan desain yang kompak, maka penggunaan senjata ini bisa menjadi lebih fleksibel kak Senapan ini memiliki sistem ejeksi selongsong yang unik Selongsong bekas dikeluarkan ke arah depan sehingga sangat bersahabat bagi rekan penembak yang berposisi di sisi kiri atau kanan penembak FNF2000 dapat digunakan oleh penembak kidal tanpa penyesuaian atau modifikasi khusus Senjata ini juga sangat mudah untuk dibongkar pasang menjadi 8 komponen Ditambahkan juga jika senjata ini kompatibel dengan magasin standar NATO seperti tipe M16 yang dapat menampung 30 peluru Versi dasar dari FNF2000 dilengkapi dengan alat pembidik optik dengan kemampuan pembesaran target 1,6 kali dan menjangkau target sejauh 400 meter Senapan serbu ini juga dapat dipasangkan dengan pembidik lain kak seperti pembidik optik dengan pembesaran yang lebih kuat, alat bantu penglihatan malam atau lainnya Keseluruhan komponen penunjang tersebut dapat dipasangkan dengan mudah karena senjata ini dilengkapi dengan rail type PKTini Foregrip bawaan dapat dengan mudah diganti dengan peluncur granat underbarrel FN EGLM kaliber 40 mm yang terintegrasi Selain itu dapat juga dipasang dengan modul underbarrel M303 yang melontarkan proyektil gas air mata atau proyektil marker Foregrip ini juga dapat diganti dengan 3 jenis rail PKTini kak untuk berbagai aksesori seperti laser pointer, center taktis dan pegangan vertikal Senjata ini ternyata dibuat dengan varian yang berbeda lho kak FS2000 merupakan model sipil semi otomatis yang dilengkapi dengan laras lebih panjang Saat ini senjata tersebut digunakan oleh Belgia, Kroasia, India, Libya, Pakistan, Peru, Polandia, Arab Saudi, dan Slovenia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!